Halo teman-teman, selamat datang di channel Lukulomedia. Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview tentang penyakit wasir ataupun ambien ya. Apakah bisa disembuhkan ya? Saya pernah menanyakan ke dokter, jadi judulnya nanti, Cara Menyembuhkan Wasir. Jadi kejadiannya seperti ini, teman-teman. Pada hari-hari sebelumnya, saya itu pernah duduk semalaman sampai ketiduran di pagi harinya, bangun-bangun udah jam 5 pagi. Kemudian, saya juga makan pedas, teman-teman. Tiga hari yang lalu, saya mengalami berak berdarah atau BAB berdarah. Kemudian, saya bergegas ke klinik. Kemudian, saya juga menanyakan ke dokternya. Waktu itu dokternya cewek, dan saya ceritakan yang saya alami. Kemudian, kata dokternya, itu adalah ciri-ciri atau tanda gejala dari wasir. Jadi, BAB berdarah itu gejala dari wasir atau ambien. Saya kemudian menanyakan ke dokter, apakah wasir itu bisa disembuhkan? Aku mendapatkan jawaban dari dokter klinik yang menangani saya. Jawabannya memang bikin sedih. Tapi itu kenyataannya, kata bu dokternya wasir tidak dapat disembuhkan, hanya bisa diminimalisir. Itu jawabannya yang bikin lemes. Kemudian, tiga hari berikutnya, obatnya habis. Dan saya merasakan panas di bagian anus. Panas. Kemudian, saya coba foto pada bagian itu, dan ternyata ada luka, guys. Ada luka dua titik. Kemudian, saya bergegas ke klinik kembali. Dan saya dikasih ubat superhoid dan teman-temannya. Resokan paginya, sudah tidak berdarah. Setelah pakai ya, setelah pakai superhoidnya. Cara pakainya gimana, teman-teman, untuk superhoidnya? Ujung dari superhoidnya dibasahin, kemudian dimasukin 1-1,5 cm. Kemudian, ditekan sampai masuk full. Waktu itu, saya jongkok. Kemudian, saya berdiri. Masukin sampai full. Dan tahan sampai 5 menit, biar obatnya bereaksi. Dan keesokan paginya, sudah tidak berdarah. Saya juga mendapatkan salap oles, untuk mengobati luka luarnya, teman-teman. Dari kejadian yang saya alami, jadi, pola hidup dan pola makan yang tidak bagus, juga mempengaruhi kembalinya wasir itu. Yang pertama, saya makan pedas. Yang kedua, duduk terlalu lama, ya teman-teman. Duduk terlalu lama, hampir 6 jam, 7 jam. Pada saat saya dikasih ubat superhoid, saya menanya ke dokternya, maksimal kita bisa duduk berapa jam, biar tidak terulang kembali, atau mengurangi, ya, adanya BHP darah, atau wasir. Jadi, dia jawab maksimal 2 jam. Habis itu, kita bisa selingi berdiri, atau melakukan kegiatan yang lain. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui, apa itu wasir, teman-teman bisa buka websitenya, ya, superhoid.co.id, nanti saya kasih. Nah, ini gambarannya, seperti ini, ini ada external benjolan, ini yang bikin berdarah, ini membokakan di hemoroid. Dan kalau misalkan sampai keluar, itu berbahaya, ya, teman-teman, harus dioperasi, kalau misalkan nggak bisa masuk kembali. Kondisi pada saya itu, belum sampai ada tonjolan atau benjolan yang keluar, ya, teman-teman, baru berdarah. Nah, untuk mengenal wasir itu seperti apa, teman-teman bisa baca ini, ya. Nah, gejala wasirnya, kita langsung ke gejalanya. Gejala wasir bergantung pada jenisnya. Wasir internal biasanya timbul bersama bendarah rektum tanpa rasa nyeri. Pada saat saya BHB berdarah itu, juga nggak ada nyeri-nyerinya, teman-teman. Sedangkan wasir external dapat menunjukkan beberapa gejala atau jika terkena trombosis akan ada nyeri signifikan dan pembengkakan di area anus. Banyak orang secara keliru menganggap semua gejala yang muncul di sekitar area anus dan rektum sebagai wasir, dan bahwa penyebab serius gejala tersebut harus disinggirkan. Sementara penyebab wasir yang sesungguhnya belum diketahui. Sejumlah faktor yang meningkatkan tekanan intra-abdomen, khususnya konstipasi, dipercaya mempunyai andil dalam perkembangan kondisi ini. Lalu bagaimana dengan perawatannya, teman-teman, jika terkena wasir seperti saya? Yang pertama ya, perawatan awal untuk penyakit yang ringan hingga sedang meliputi peningkatan konsumsi serat, sayaran oral untuk menjaga hidrasi, NCID untuk membantu mengatasi nyeri dan istirahat. Beberapa prosedur kecil dapat dilakukan jika gejala parah atau tidak membaik dengan penanganan konservatif. Pembedahan dibatasi hanya untuk pasien yang tidak membaik setelah berbagai tindakan tersebut dilakukan. Setengah dari seluruh populasi dapat mengalami wasir suatu saat di dalam hidupnya. Hasil akhirnya biasanya baik. Oke, semoga baik-baik saja ya teman-teman. Dan saya bisa rajin upload untuk teman-teman. Untuk penjagaan, disarankan beberapa langkah penjagaan. Pertama, mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat. Minum banyak sairan, pertimbangan untuk konsumsi suplemen penambah serat. Jangan menganjan kelebihan. Segera buang air besar jika sudah merasa ingin. Jadi jangan tahan-tahan walaupun lagi kondisi dalam perjalanan sebisa mungkin teman-teman berhenti. Kemudian, kemudian hindari duduk terlalu lama. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Daaah.